Sahabat selalu, kalau bertemu oleh Nabi berdebat, Nabi marahin. Kalian bukan untuk berdebat diciptakan, kalian untuk beramal. Karena waktu kita sangat singkat. Jangan habiskan waktu dengan berdebat, jangan habiskan waktu dengan memperdalam sesuatu yang tidak boleh didalam. Karena kalau sudah menjadi debat nanti, hati ini kesat, sehingga susah menerima kebenaran. Karena yang hebat menurut kita yang paling pandai berdebat. Yang paling pandai berdebat. Sehingga kalau sudah diajak berdebat, tidak ada ilmu. Masih itu. Karena Ibu Ahmad dulu dipaksa berdebat, tidak mahu. Cuma karena khalifah yang perintahkan, ini perintah Wai Ahmad. Baru dia mau berdebat. Saya mau berdebat dengan syarat pakai ilmu. Bukan pakai pikiran. Pakai ilmu. Ibu Ahmad tinggal bilang. Antum mengatakan seperti itu, Al-Quran makhluk. Ada enggak satu huruf dari Nabi SAW? Kalau ada dari Nabi yang mengatakan itu, sekarang saya katakan. Dan tutup ranga dia. Dia kan main ini aja kan. Main kira-kira rasa-rasa. Baik. Tidak ada dari Nabi. Tolong sebutkan satu huruf dari sahabat Nabi yang mengatakan seperti itu. Tidak ada. Terus, mana yang harus kita ikuti? Pikiran saudara-saudara. Atau perkataan Allah dan Rasulullah SAW. Oh, enggak kami beriman pada firman Allah dan Rasul. Pada apanya, pada hurufnya, atau pada maknanya? Huruf tanpa makna, enggak berguna. Main-main. Akhirnya, mereka tak bisa menjawab. Akhirnya, disitulah khalifah tahu mana yang berisi, mana yang kosong. Jadi, kalau berdebat, berdebat kusir, mereka ahlinya memang. Seperti kata Abdullah bin Al-Muqtaz, Al-Abbasi, Abu'l-Abbas, Rahimahullah Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau muslimin dan muslimat, kita diajarkan dalam beragama ini, bukan untuk berdebat, tetapi untuk berbuat. Bukan untuk banyak berretorika, tetapi untuk membuktikan dalam amal nyata. Dapat ilmu, diamalkan. Dan didakwahkan. Seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya SAW yang dinukir kepada kita dengan jalan yang sahih oleh para sahabat, para tabi'in. Kalau bahasa sekarang, ilmunya bersanad. Ilmunya bersanad. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.